Hai semuanya, dan lagi sama calon pegulat Mungkin banyak dari kalian yang belum tau Kalau beberapa move di WWE itu Asli semua, gak ada yang palsu Dan di kesempatan kali ini, calon pegulat Sudah meningkas dalam 5 move paling berbahaya Di WWE atau Smackdown Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik subscribe Agar channel ini Makin berkembang, makin berkembang Makin berkembang, maju pesat 7 Kinshasa merupakan finisher milik Shinsuke Nakamura Move ini menghantamkan tulang kering Terhadap kepala lawan Bisa terjadi leher patah, rahan patah Geger otak, dan lain-lain Oleh karena itu, Kinshasa merupakan move benar-benar bahaya A.A. atau A.C. Red Adjustment Merupakan move milik John Cena Finisher John Cena Yang bisa singkat adalah double A Yaitu A.A. Move ini menghantamkan berbahaya Kalau terjadi bulg, semangat kemungkinan besar Leher bisa patah Atau sekitar terjadi kejutan di jantung Yang bisa menyebabkan jantung Yang bisa merasakan rasa sakit yang sangat besar Itu serasa kayak lo Jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 Jadi lo masih hidup Kalau kemungkinan besar, jantung lo akan merasakan rasa sakit yang luar biasa Degri merupakan move milik Triple H Finisher milik Triple H Yang bisa digunakan pada saat Trestromenia dan Ember Neven Atau Sudah dijadikan finisher tetapnya Dan juga digunakan al-set rollins pada saat dia Berada dalam kekuasaan retority Kenapa move ini saya bilang berbahaya? Karena move ini dapat berakibat fatal jika terjadi bulg Contohnya Leher patah Rahang patah Geger otak Dan lain-lain Karena itu Move ini untuk sekarang mungkin dibanet Tombstone Pilders merupakan move milik The Undertaker Kenapa move ini berbahaya? Karena move ini menjatuhkan kepala kematras Jika terjadi bulg Maka kemungkinan besar yang terjadi adalah leher patah Dan bisa mengakibatkan karir bersama penggulat berakhir Terakhir kali move ini digunakan adalah pada saat Trestromenia 34 Setelah melawan Roman Reigns Heart Punch adalah move milik salah satu spuster WWE Yang merupakan penggulat legendaris pada zaman WWF Kenapa yang berbahaya? Dari namanya saja dan ketahuan Heart Punch Yaitu adalah pukulan ke dada Pukulan ke jantung Kalau kalian merasa sangat sakit banget pada saat jantung kalian dipukul Seperti ini dan rasanya Masa kalian merasa sangat sakit banget Bahkan bisa berakibat kematian Jantung kalian bisa berhenti tiba-tiba Oleh karena itu move ini benar-benar dibanet oleh WWF Dan tidak boleh digunakan lama sekali Sekian dari calon kegulat Apabila ada kesalahan mohon maaf sebentar-sebentar Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Buong day Buong day